selamat datang di ahad channel di video kali ini saya akan berbagi pengetahuannya maaf sebelumnya sudah lama saya gak bikin konten gak bikin video karena ya mungkin sibuk ya bukan sibuk pura-pura sibuk ya gak usah ya maaf ya oke langsung aja di video kali ini saya akan berbagi ya dan maaf untuk para master-master saya akan bisa punya servisan ya servisan ini water heater ya water heater yang yang merk ariston ya yang 80 liter ini dengan yang model ini yang 80 liter ini error ya kita harus balik dulu ngeror dengan bicara nya saya coba dulu ya kita coba dulu bicara nya seperti apa oke kita coba ya ini indikator motor ininya ya nih dia nyala-nyala seperti itu ya stabil ya seperti itu kendalanya seperti itu disini mungkin ada komponen komponen yang sudah selek atau mudah rusak kita bongkar ya ini yang kita bongkar ini aja kalau display nya gak usah kita buka kita buka ini singgirin gue ini kita buka dulu cara bukanya disini cokel sini juga cokel jadi ini untuk termostat nya jangan sampai patah oke peran-peran ya ini untuk termostat kita pinggirin dulu ini mesinnya kita perhatikan dulu apakah komponennya ada yang shot atau ada yang bosong ini kebetulan masih gak ada tanda-tanda shot tapi pengalaman saya untuk kasus seperti ini biasanya itu elko-elko nya itu sudah berkurang nilainya itu harus diukur pakai SR meskipun disini elko nya tidak kembung ini masih normal kita harus ukurnya menggunakan SR agar lebih itu ya oke saya ambil SR oke saya ukur ya ini SR ini bukan ini bekas apometer yang sudah rusak saya ambil Q nya hubung baterai nya habis jadi saya pakai ini aja oke dan untuk ininya untuk nilainya kita kalibrasi dulu kalibrasi di 0 oke kita ukur ya ini ada 4 elko 5 sama yang kecil ini 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 2 nilainya 2,2 mikro 400 pol ini sama kemudian yang ini yang ini 150 mikro 25 pol dan yang ini 10 mikro 35 pol ya kita cek yang 2,2 mikro dulu disini 2,2 mikro harus di angka 6 ya masih angka 6 coba cek ini sudah kering ya sudah kering harusnya di angka 6 disini kurang lebih disini yang satunya sama ya ini 2 kita temukan 2 kemudian yang satu ini yang 150 mikro ini lebih dari 100 mikro harus di 0 ya ini sudah kering ya ini penyebabnya ini kemudian yang kecil yang 10 mikro sama ya sudah pada kering kemudian yang kecil ini yang 10 mikro 16 volt sama ya 10 mikro harusnya di 1,5 oke itu ya ini kalau punya SR enak ya gak perlu bukan nebak nebak atau misalkan susah cari apa komponen karena kan tidak tidak kelihatan kecuali kalau misalkan elponnya kelihatan kemumbung oke saya panasin solnya dulu ya kita angkat dulu yang ini yang sebelumnya saya akan tandai takut lupa yang positif sebelah sini ini kebiasaan saya selalu kasih tanda karena saya orangnya pelupa oke panasin dulu solder selamat Terima kasih telah menonton 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 Ini satu ya Oke Ini lebih satu Kita selanjutnya Kita potong Oke Oke Disini saya lihat Untuk solderannya sudah pada Retak-retak ya Saya akan solder ulang dulu Oke Disini sudah selesai ya Saya solder ulang semua Oke Oke Kita cek lagi Kita cek lagi Takutnya Salah pemasangan Oke Sudah betul ya Sekarang kita pasang Kita pasang lagi Untuk ininya Untuk ininya Terpasang Sanjutif Setelah Teruskan lagi ke sini Oke ini oke sekarang kita coba ya sekarang kita coba pasang dulu untuk digitalnya atau indikatornya oke oke kita coba bismillah apakah udah normal kita coba udah normal ya udah normal kita cek ya cek tegangannya ini tegangannya AC sini ya di tegangan AC ini kalau udah normalnya keluar 220 ya normal kembali ya Oke seperti itu semoga bermanfaat intinya isinya saya hanya berbagi pengalaman ya sebagai pengalaman ini kita tambah dulu tadi dulu ini kita set coba set ini normal ya Ayo kita tambah suhunya 80 oke oke intinya semoga bermanfaat kan kalau misalkan di service di luar bisa sampai ratusan ribu ya padahal gini biasanya mahal ya ditanya permodalkan mengganti komponen elko ya mungkin hanya 2000 ya 2000 rupiah kita bisa memperbaiki water heater Hai sendiri ya ini untuk kapasitasnya yang 80 liter ariston yang tbse 5b Hai yang 500watt ya oke terima kasih sudah menonton sampai selesai Hai jangan lupa like comment share Hai subscribe Hai tunggu video berikutnya terus dukung channel saya agar berkembang agar saya lebih semangat lagi membuat video video yang bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh